Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman dan terasnya ya disini sangat terlihat asri sekali dan padahal untuk halaman dan terasnya disini memiliki ukuran yang sangat luar sekali ya dan juga tidak banyak tanaman hias namun dengan cara penataan yang seperti ini ini sudah menjadikan pada bagian halamannya ini benar-benar sangat asri sekali dan disini juga terdapat beberapa tanaman-tanaman ataupun pohon buah yang memang memiliki ukuran sudah sangat besar ya dan juga dibarangi pada bagian rumah tetangga ya yang juga memiliki tanaman-tanaman yang besar sehingga pada bagian halaman rumah sini ini benar-benar sangat asri dan keadaan halamannya juga bersih ya karena disini hanya ada daun-daun dari pohon tersebut tidak ada sampah-sampah yang jajanan ataupun yang lainnya yang bersirakan disini dan disini ini benar-benar sangat indah sekali dan asri sekali dengan sedikitnya tanaman hias namun dengan penataan yang begitu tepat dan bagusnya sehingga menjadi halamannya itu tambah asri sekali dan pada bagian pojok sana itu ada satu taman yang juga sama-sama sekali tidak ada tanaman hias banyak ya namun bisa cantik banget dan disini saya langsung disuguhkan dengan satu tanaman hias Begunia oren ini ditaruh pada bagian bawah pohon rambutan ya pohon rambutan kemudian disitu juga ada tanaman bambu benar-benar sangat asri sekali dan keadaan rumahnya juga yang sangat klasik seperti itu cantik banget nah saya bakalan mengulas pada bagian sisi sini dulu ya disini hanya beberapa tanaman hias ini juga adanya tanaman hias seperti ada krokod ada bogenfil dan juga ada tanaman hias Begunia oren dan juga disitu ada tanaman hias di Van Bastia juga yang bawah dari tiger namun dengan keadaan memang benar-benar ditata seperti ini ya seperti ini dan di bagian dalamnya disitu masih ditaruh rumput ya rumput hijau seperti itu jadi menjadikan tatananya ataupun tampilannya itu menjadi sangat asri dan dengan adanya satu pohon buah manggis ini yang memang memiliki ukuran sudah sangat terimbun dan kemudian pada bagian lantai halaman rumah ini meskipunnya sebagian ini ya dibuat seperti ini di cor namun pada bagian sisi tepinya ini dikasih rumput-rumput seperti ini sehingga sangat keren sekali sangat keren sekali sangat segar sekali dan bagaimana juga cara menatanya sebenarnya juga sangat simpel sekali ya karena hanya menjajar beberapa tanaman-tanaman hias seperti ini di bagian sini ini ada tanaman hias ada Bogenville kemudian juga ada tanaman hias Bromelia kemudian disini juga ada tanaman hias Melati kemudian ada tanaman hias Sansifera yang Twister kemudian disini juga ada tanaman hias ada Agave ya Agave America kemudian pada bagian sisi itu itu juga ada beberapa tanaman hias seperti ini ada tanaman hias Pakis Impor ada juga yang sebutnya ini Pakis Cemut ataupun Gimbal kemudian juga ada tanaman hias ada Keladi Tisu ada Anturium Kuping Gajah ada Kalatea Loisai Bromelia dan ini sepertinya seperti semacam kayak pisang emas ya masuknya ke jenis Kalatea Bromelia ada di Ven Basia Grand Magic dan bagaimana juga menatanya hanya dijajarkan seperti ini namun dengan keberadaan suasana yang benar-benar asri halaman yang bersih seperti ini yang menjadikan pada bagian halaman rumahnya ini benar-benar sangat indah sangat asri sekali juga disini ada tanaman hias dolar kemudian juga ada Keladi Joker kemudian juga ada Skulen ya Anturium Mickey Mouse ada Kalatea Triostar ataupun Meranti Bali dan disini juga media tanam yang digunakan hanya menggunakan media tanam tanah untuk menjadikan tanaman-tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik ya juga ada Adam Hawa juga ada tanaman hias Alokasia Fridec dan bagian sini juga ini hanya beberapa tanaman hias ada di Ven Basia ada Puring kemudian juga ada tanaman hias dan bagian sini ini juga bersih juga sangat bersih sekali yang ada hanya sampah-sampah dari buah ataupun daun-daun dari tanaman-tanaman tersebut dan ini tampilan juga dari sudut sini dan saya bakalan berpindah ke bagian taman ya pocok sana dan di depan rumah persis di terasnya disini hanya ada satu rak dengan warna coklat dari kayu ini ada tanaman hias ada Liliparis kemudian ada Begonia Lilin ini daunnya benar-benar bagus sekali nih hampir seperti tanaman hias Begonia Scandan sangat kelimis ya mengkilap sekali juga ada Begonia Black Velvet ada Bromelia juga ada Puring keren banget ya penataan yang simple namun sudah bisa menjadikan pada bagian halamannya ini indah dan kemudian pada bagian sisi pocok sini ya disini juga ada satu taman yang secara kebetulan disitu hanya ditaruh beberapa tanaman hias yang memang memiliki ukuran yang besar karena sebuah taman sebenarnya tidak harus banyak tanaman hias ya cukup satu misalnya disitu ada satu tanaman yang ditajuk ataupun sebagai pokok itu ada tanaman ada satu pohon klengkeng ini sebenarnya sudah mewakili banyaknya tanaman-tanaman hias sudah mewakili banyaknya tanaman hias karena memang keadaannya sudah ribun seperti itu dan disitu juga di bagian bawahnya secara kebetulan disitu masih dikasih rumput seperti itu ya jadi hanya beberapa tanaman hias yang ditaruh pada bagian sini namun sudah menjadikan pada bagian pojok sini ini menjadi satu taman yang cantik dan kemudian pada bagian belakang rumah karena kebetulan disini dikunci ya jadi saya hanya akan melihat pada bagian sisi sini dan sebenarnya pada bagian lantainya disini sangat alami hanya dikasih batu-batu seperti itu ya agar ketika hujan itu tidak tergenang jadi keadaan bagian halamannya tetap bersih keren banget ya dan sang pemilik sangat menjaga kebersihannya bagaimana juga menata tanaman hiasnya dan mendekor bagian halaman rumah dengan taman-taman yang cantik seperti ini yang sederhana tidak banyak tanaman hias namun sudah bisa menjadikan pada bagian rumahnya halaman rumah ini menjadi sangat indah dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara penataan tanaman hias yang pada intinya tidak harus banyak tanaman hias yang ditaruh pada bagian halaman rumah untuk menjadikannya lebih asri atau menindah namun dengan kebersihan ya kebersihan penataan yang cukup rapi itu sudah bisa menjadikan bagian halamannya itu menjadi indah dan asri semoga bermanfaat dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih